Bukannya memanfaatkan bulan suci Ramadhan dengan beribadah, sejumlah remaja ini malah nekat ugal-ugalan di jalan dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Dinilai meresahkan, sejumlah pengguda ini pun langsung diamankan petugas Polres Kuburaya. Kapolres Kuburaya AKBP Jerol Hayekumontoy mengatakan, jika dalam penertiban tersebut didapatilah 64 pelanggaran. Di antaranya adalah 29 pelanggaran STNK yang tidak diperpanjang. Selanjutnya, para pembalap liar kampungan tak punya ahlak dan tak tahu tempat dan waktu untuk menyalurkan bakat ini pun diberikan pembinaan, agar tak melakukan hal serupa. Tak hanya itu, menurut Kapolres Kuburaya, pihaknya juga akan terus memetakan wilayah rawan terjadi balap liar yang kerap terjadi saat Ramadan. Kita berhasil mendapatkan 64 pelanggaran, di mana di situ ada 29 yang melakukan pelanggaran STNK, terus tidak diperpanjang, setelah itu kita menyinta 3 SIM, dan kita mengamankan sekitar 32 kendaraan, di mana titik-titik rawan ini sudah menjadi target sasaran kita. Kita akan melakukan patroli-patroli, berawal dari patroli dialogis, sekaligus menyampaikan di bulan suci Ramadan ini, apalagi masih pandemi, agar lebih fokus beribadah, mendekatkan diri ke Tuhan, jangan melakukan hal-hal yang justru membahayakan orang itu sendiri.